Dari informasi lainnya, dari pekan ke-30 BRI Liga 1, Persebaya Surabaya mengincar kemenangan atas Persik Kediri demi mengamankan posisinya di lima besar. Sedangkan Persik Jakarta yang masih tersandung pada lima laga terakhir, kini berupaya kembali ke jalur kemenangan saat pengharapi Borneo FC. Stadion Kapten Iwayan Dipta Ganyar Bali akan menjadi saksi pertarungan Persebaya Surabaya kontra Persik Kediri pada pekan ke-30 BRI Liga 1, Kamis Petang. Skuad Bajul Ijo yang kini berada di peringkat ke-5 dengan raihan 55 poin mencoba mendulang tiga angka demi menempel bayangkara FC di atasnya. Perlawanan keras tentunya disajikan Persik Kediri kalau berjumpa Persebaya. Skuad Pacan Putih kini bertengger di peringkat ke-9 dengan 42 poin siap menahan serangan Bajul Ijo agar bisa bertahan di zona 10 besar klasemen. Laga Persebaya kontra Persik disiarkan langsung di Nusiar mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga keras akan ditampilkan Persija Jakarta kalau menerima tantangan Borneo FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Ganyar pada Kamis malam. Macan Kemayoran saat ini berada di posisi ke-7 klasemen hasil 38 poin. Persija masih belum konsisten. Dari lima laga terakhir, Makan Konanti dan Kolega mengalami dua kekalahan dan hanya satu kali menang. Sedangkan sang lawan Borneo FC yang berada satu peringkat di atas Persija dengan 42 poin juga mengalami inkonsistensi permainan. Dalam lima laga terbaru, Pesut Etam mengalami dua kekalahan dan satu kali menang. Laga Persija Jakarta kontra Borneo FC disiarkan langsung di Nusiar mulai jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Arianto Hutapia melaporkan dari Ganyar, Bali.